Ini adalah Kampung Pasek atau RT2 dari Kampung Engkuni Pasek. Letaknya jauh di pedalaman Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat Kalimantan Timur. Di kampung ini ada seorang master seni ukir dan seni patung yang sudah melahirkan banyak karya seni yang menarik. Khususnya seni ukir dan patung suku Dayak Benua. Siapakah dia? Ayo kita berkenalan dan melihat karya-karyanya. Saya sekarang berada di Kampung Pasek, khususnya di Pasek di RT2. Di belakang saya ini ada kegiatan ukir-mengukir yang dilakukan oleh sebuah kelompok ukir ya. Dipimpin oleh Pak Junyuk. Pak Junyuk ini adalah ahlinya dan beliau adalah saudara sepupu saya. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai apa yang sedang dikerjakan di sini. Jadi ini sudah sedang ada kegiatan memahat secara manual di sana juga. Selamat siang Pak Junyuk. Selamat siang. Lagi ngapain ini? Membuat ukiran. Ukiran di kotak ini ya. Kotak Ulin. Kotak Ulin. Ini ukiran untuk apa? Ini salah satu kegiatan yang dari pemerintah Kutai Barat untuk salah satu pembangunan yang ada di Kutai Barat. Yang ngorna menukinnya ya terdiri dari papan ulin. Itu yang kami buat. Jadi untuk bangunan apa? Untuk bangunan apa ini? Bangunan Gor. Gor. Gor Kutai Barat. Jadi di sana itu ada tiang-tiang ya. Ini untuk tiang. Jadi ini untuk menutup tiang. Tiang itu tingginya 12 meter, 220. Jadi 6 kotak ini itu untuk satu tiang. 6 kotak untuk satu tiang. Itu ada 4 tiang. Jadi 24 kotak yang kami kerjakan. Di sini sudah ada 10 kotak. 14 lagi yang masih di dalam proses. Kotaknya siapa yang menyediakan? Itu termasuk dari tim pemberong. Oh, tim pemberong. Jadi di sini tinggal terima dan cuma mengerjakan kuilannya saja? Iya. Terus yang bekerja berapa orang di sini? Ini ada tiga orang, empat dengan saya sendiri. Ini kami dari kelompok seni, pikir kampung Kunipasek, Tunas Teporet. Siapa saja anggotanya? Ini yang sedang kerja nih, mas. Siapa namanya? Ini nama nyapian. Kemudian yang di bagian mesin, motor itu dipercaya, mas. Ini klon. Dan anak saya yang pening, tinggal khusus di finishing untuk amplas. Jadi empat orang ya? Empat orang. Nah, kalau ukiran ini ada artinya, namanya dan artinya apa ukiran ini? Dan ini, kalau yang dilihat ini adalah yang kami kerjakan ini, ini khusus ukiran benua yang namanya benggolong timang. Benggolong timang? Iya, benggolong timang. Apa artinya benggolong timang? Maknanya? Ya, secara garis besar sih kita jelaskan. Benggolong timang itu di dalam pengertian seorang pemimpin itu yang arif, bijaksana, adil, serta tidak pilih kasih. Itu pengertian dari ukiran benggolong timang. Benggolong timang ya. Jadi melambangkan kebijaksanaan ya? Ya, kebijaksanaan seorang pemimpin. Kalau bahasa daerahnya dulu di benua itu kan manti. Manti. Khusus untuk manti. Tapi ini kalau lihat, kalau lihat lekak-lekuknya ini sepertinya lekak akar gitu ya? Atau dedaunan? Ya, dedaunan. Dia, kalau benggolong timang itu dia harus ada pangkal ukirnya. Oh, pangkal ukirnya seperti ini? Seperti ini. Baru dikembangkan sampai ke ujung sana. Itu benggolong timang. Dan salah satu pengertian lain, ada salah satu daun ukiran yang nembus begini, ini menandakan bahwa seorang pemimpin atau manti itu yang tanpa pilih kasih. Oh. Di dalam pemerintahan beliau. Jadi setiap lekak-lekuk pun itu ada maknanya ya? Ya. Dan maknanya namanya di dalam bahasa daerah. Ya. Ini semua motif sama? Motif sama tuh. Ini motif benggolong timang. Oke. Nah ini saya dengar juga dan saya lihat juga Pak Junyuk ini selain mengerjakan ukiran juga mengerjakan patung ya? Betul. Itu profesi saya memang. Kalau untuk mengerjakan patung itu bisa dari kayu maupun. Nah salah satu patung beton yang besar yang pernah saya buat itu kerjasama dengan WWF. Saya membuatkan patung badak yang ada di Bandara Balikpapan sekarang. Di lobby bawah itu ada patung badak. Itu buatan kami dari Tunas Oret, Kampung Guni Pasir. Tahun berapa bikinnya itu? Itu tahun sebelum COVID-19. Tahun 2019. Oh. Nanti saya lihat sering saya ke Bandara itu. Ada patung badak di sana. Tidak tahu saya kalau saudara yang bikin. Itu buatnya di sini juga di tempat ini. Selain patung semen, patung apa lagi? Ya patung-patung untuk ritual acara. Misalnya acara belian yang sering dilakukan, dilaksanakan di Ketai Barat. Ada yang untuk belian, kemudian kuangkai. Untuk potong kerbau itu nanti, itu dibuatkan salah satu patung belontang untuk ngikat kerbaunya itu. Biasanya saya yang dipanggil untuk pembuatan itu. Baru-baru ini saya selesaikan salah satu patung belontang di KEDES. Taman Budaya Sendawar yang direncanakannya nanti puncaknya tanggal 5 September ini. Untung-untung daun kawasan ya? Ya, Dahau. Jadi potong kerbau, cuy. Potong kerbau. Tapi ada beliannya enggak? Ada, masih. Belian apa, cuy? Belian, kalau belian apa itu bahasanya di sini? Timi. Timi? Ya, saya kurang tahu juga penjelasan. Sayang, enggak tunggu ya. Saya sudah pulang itu. Pak Jokowi juga sudah pulang. Pak Jokowi akan datang tanggal 3. Ya, di penutupan tanggal 5 nanti. Oh, iya, iya. Itu menarik sekali. Jadi, pembuatan patung itu biasanya di situ, di ritual adat. Dan ada juga teman-teman yang pesan, ya kita juga bisa membuat patung yang mirip dengan pesanan orangnya. Misalnya orang yang kasihkan foto, kasihkan foto, membuat patung yang mirip dengan foto itu. Wajahnya mirip ya? Ya, wajahnya mirip. Kita sanggup. Nanti saya bikin. Baik itu dari kayu maupun semen. Oh, bisa semua ya? Ya, bisa semua. Nah, itu kan keterampilan yang luar biasa ya? Ini belajarnya dari mana? Nah, kalau untuk belajarnya saya otodidak alami. Belajar sendiri ya? Dari pengalaman sendiri. Ketika mulai dulu, waktu pertama kali mulai, belajar apa? Bikin apa? Saya menerpuni di patung dulu. Di patung itu dari tahun 1993 sampai tahun 1999. Itu patung. Nah, kemudian saya belajar lagi ukiran yang seperti ini. Tahun mulai dari tahun 1999 sampai sekarang. Itu pun belajar sendiri. Iya, iya, iya. Ada dari teman-teman yang senior juga. Terutama dari kampung Eheng itu banyak teman saya yang senior di bidang ukiran. Jadi, tapi kalau dalam teknik-teknik khusus ya, misalnya bagaimana memahat, bagaimana menggunakan mesin itu, begitu, belajar sendiri juga? Iya, belajar sendiri. Terbiasa ya? Nanti bikin sekolah ukir. Boleh, boleh. Ini kan ada kelompok ukir kan? Iya, kelompok seniman ukir. Seniman ukir. Sekalian sekolah ukir. Jadi, orang kalau mau belajar, datang ke sini sekalian praktek. Iya, praktek. Tapi pekerjaan ini selalu dapat ya? Selalu ada ya tiap bulan ya? Ya, puji syukur. Setiap tahun sih ada. Setiap tahun. Dari pemerintah maupun yang dari swasta juga ada. Seperti tahun kemarin kami kerjakan ukiran di gereja ketolik, pembangunan gereja ketolik Barong Tonggok Paruki Barong. Oh, gereja yang baru? Iya, gereja yang baru. Oh, itu ukuran pilar-pilar juga ya? Pilar tiang. Tiang itu diameternya kurang lebih 30 cm. Oh, besar juga. Ya, besar. Panjangnya, kalau tidak salah, kemarin 5 meter. Luar biasa. Itu dulu itu ada ukiran tiang-tiang di gereja ketolik Center, siapa yang bikin? Itu teman-teman dari Jepara. Oh, dari Jepara itu? Iya. Kalau saya khususnya di TBS itu, ya sebagian juga ada juga berkarya di situ. Seperti tangga yang bulat itu saya buatkan, kemudian pelang di depan lamin itu, pelang misalnya lamin bahau, lamin kenyak, lamin benua. Ada itu buatan kami dan di depan Gapura itu ada patung-patung itu semua buatan kami. Oh, ya. Dari Tunas Tuporet. Luar biasa. Selalu ada pekerjaan. Nanti kalau IKN masuk tambah banyak pekerjaan. Ya, mudah-mudahan. Ini perlu diketahui nih oleh para pembangun di IKN nih bahwa ada ahlinya di Kota Barat. Baik, saya kira gitu aja percakapannya. Semoga lebih banyak lagi pesanan-pesanan. Sehingga makin rame ini apa namanya? Bengkel ya? Saya sebut aja nih bengkelnya. Bengkel lukir. Bengkel lukir ya. Sukses ya. Semangat. Semangat. Ya. Sub indo by broth3rmax